Nah menarik ya aksi ini, lalu kemudian apa yang membuat seorang pengusaha laundry atau penatu yaitu Mas Riza berani menggratiskan perlengkapan ibadah atau biaya cungci perlengkapan ibadah di masjid dan juga musyolo. Kita langsung tanyakan saja, saya sudah tersambung bersama dengan Mas Riza Adikusuma langsung dari Kudus, Jawa Tengah. Selamat pagi Mas Riza. Selamat pagi Mas Rizal. Assalamualaikum, apa kabar Mas? Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh, Alhamdulillah, sehat. Ya Mas Riza terima kasih telah bergabung bersama dengan saya dan selamat pagi Indonesia. Mas Riza ini saya ingin tahu, ini adalah kebiasaan Mas Riza setiap bulan Ramadan atau ini baru tahun pertama saja Mas Riza melakukan ini? Kalau apa, untuk membersihkan alat ibadah sih memang sudah dari awal saya buka laundry sekitar 4-5 tahun yang lalu. Cuman untuk 1-2 tahun terakhir ini itu lebih intensif ya. Kita, saya gabung dengan beberapa komunitas, salah satunya komunitas resi-resi masjid. Nah, nanti komunitas resi-resi masjid itu kita jadwalnya satu minggu sekali, satu masjid di Kota Kudus. Nah, ketika resi-resi masjid itu pasti ada mukena, sadjadah, terus korgen, itu kita bawa pulang Mas. Untuk kita cuci lagi. Kita bersihkan, seletak sekitar mereka, sudah kita kembalikan ke masjid. Nah, satu bulan menjelang Ramadan ini, sama seperti yang tahun lalu, itu antusiasnya mungkin seminggu bisa sampai 2-3 kali. Tapi tenaga kita, tenaga komunitas resi-resi masjid kan terbatas. Ya, akhirnya untuk yang pakai mukena sadjadah sama saru, kita bawa pulang. Nanti yang bisa kita jadwalkan untuk resi-resi masjid, ya kita jadwalkan resi-resi masjid. Jadi, kita tetap jalanin aja. Mas Rizak, seberapa banyak target yang ingin dicapai dalam bulan suci ini? Berapa banyak masjid atau musola? Karena kan saya yakin, satu kota tuh banyak sekali, masjidnya juga musola kan di sana. Seberapa jauh jangkauannya? Di Kabupaten Kudus itu ada sembilan ketamatan, Mas. Nah, kita gantian. Tapi ya memang targetnya satu minggu, satu masjid. Supaya semua masjid yang ada di kota Kudus nantinya akan merasakan manfaat dari kita kerjakan ini. Manfaat dari tim resi-resi masjid, manfaat dari untuk kita alat ibadahnya kita bersihkan. Termasuk mulai, kalau kita resi-resi masjid nggak sekedar teman alat ibadah ya. Mulai dari karpet, jendela, kipas angin. Terus, apa, meibarnya. Itu kita bersihkan semua. Cuman yang kita bawa pulang, khusus saya, itu alat ibadahnya. Yang kena saja jatuh sarung sama korget. Betul. Saya ingin tahu nih, Mas Riza, seberapa besar sebenarnya lot yang dikerjakan? Berapa ratus misalnya? Misalnya jadah, mukena, atau berapa meter misalnya karpet dalam satu masjid yang bisa dibersihkan oleh teman-teman? Sesuai dengan yang ada di sana. Jadi macam-macam, kalau masjidnya besar ya. Tapi kan masjid besar, kayak sadada, mukena itu kan nggak semuanya kita bisa bersihkan. Biasanya udah ada relawan yang mau bersihkan juga. Jadi yang kotor aja kita bawa pulang. Kalau karpet ya sebesar apa masjid itu dan ketersediaan karpetnya apa, ya kita bersihkan semuanya. Jadi kalau lotnya berapa kilogram, berapa meter, ya kita nggak bisa mengetukkan. Betul. Berarti nggak ada batasan ya, Mas, tergantung dari kebutuhan masyarakat di majid itu. Kemudian ini kan Mas Riza adalah seorang pengusaha binatu. Tentu saja kan juga ini adalah sebuah usaha, sebuah bisnis. Nah sekarang dengan menggratiskan ini, apa kemudian tidak merugi Mas selama bulan Ramadan? Alhamdulillah, setiap tahun kita selalu mendapatkan manfaat dari kegiatan ini. Ya istilahnya, kita dibayar sama Allah lah untuk biayanya-biaya yang harus kita keluarkan. Kita nggak pernah ragu. Insya Allah, kasih sama Allah. Menarik nih Mas, bagikan cerita kepada kami Mas, mengenai apa sih sebenarnya yang keberkahan yang Mas Riza rasakan setelah 5 tahun, 4-5 tahun menjalani aksi sosial ini. Secara biaya, secara penghasilan kita bertambah setiap tahunnya, setiap harinya kita bertambah. Jumlah order juga, Alhamdulillah juga semakin hari, semakin meningkat. Yang pasti yang saya rasakan adalah kesehatan Mas. Kesehatan saya, keluarga saya, orang-orang di sekitar saya, itu yang saya dapat manfaatnya dari kegiatan. Menarik ya Mas. Kedianya, ridho Allah juga. Saya nggak pernah pikir apa, nanti saya akan dapat berapa, dapat berapa itu saya nggak pernah bikin. Menarik ya, justru makin banyak pekerjaan, makin banyak load-nya, tapi semakin tidak diambil biaya, malah semakin sehat. Semakin sehat. Betul. Oke, terima kasih Mas. Semakin sehat, semakin lancar. Semakin sehat, semakin lancar belajar. Amin. Mohon doanya aja. Baik, pasti kita doakan. Terima kasih Mas Riza, juga saya doakan agar teman-teman di sekitar Kudus, tidak hanya di Kudus Jawa Tengah, tapi juga di kota-kota lain, juga terpanggil untuk melakukan hal yang sama. Terima kasih Mas Riza telah bergabung bersama dengan saya dalam Selamat Pagi Indonesia.